Bagaimana ketika kita melihat konteks, ketika kita menjadi tolipul ilmi Lalu kemudian kita mendapati berbagai macam pihak mengklaim bahwasannya mereka berada di atas kebenaran Maka kemudian saya sampaikan dulu Parameter seseorang itu berada di atas kebenaran tidak lepas dari tiga sifat Satu, dia patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada syariat Jadi setiap apa yang disampaikan tidak pernah berusaha untuk mengajak kita Untuk mengikuti akal, untuk mengikuti logika Dan tidak pula mengajak kita untuk mengikuti perasaan ketika sudah bicara agama Yang kedua, ketika bicara Al-Quran Maka dia tidak memakai logika dan pemikiran dirinya Tetapi dia menyampaikan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh para sahabat ketika menafsatkan Al-Quran Kemudian yang ketiga, ketika dia menyampaikan hadis Maka dia tidak menyampaikan hadis yang palsu Tetapi menyampaikan hadis-hadis yang sahih Sabari dia memahami bagaimana perbedaan yang terjadi di antara para ulama hadis Kalau tiga ini sudah kita ambil Maka sesungguhnya yang kita lihat berikutnya itu apa? Komitmennya dia dalam masalah akhlak Kalau kemudian ada orang yang tidak memperlihatkan kehidupan akhlak setelah dia memiliki tiga kriteria ini Maaf Orang yang tidak memiliki akhlak Tidak mendapatkan porsi untuk kita diambil ilmunya Karena sesungguhnya ilmunya merusak daripada memberikan manfaat Karena sesungguhnya kata Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata Barang siapa yang ingin dilapangkan hatinya Diberikan cahaya dalam jiwanya Maka hendaknya dia itu khulwah Sering berdoa dengan Allah Meninggalkan orang yang sufahak Orang yang mereka bodoh ketika mengagungkan dosa Bagi latelakal sedikit makanya Wabuh Tuhan Ahlul Ilmi benci orang yang berilmu Tetapi ketika dia berilmu Tidak punya sifat bijaksana Dan tidak punya sifat adab ketika telah mendapatkan ilmu Ingat ibu Hasatnya orang yang awam Itu tidak mewariskan hasat untuk orang lain Tapi hasatnya orang yang berilmu ketika menyampaikan ilmu Akan mewariskan sifat hasat itu Kepada orang yang mengikutinya dan mendengarkan ilmunya Bencinya orang awam Hanya untuk dirinya Dan tidak nular kepada orang lain Tapi kalau ada orang yang berilmu Benci sama setiap orang Menghujat, menodai, kehormatan pulan Bencinya dia itu mewariskan kebencian kepada Anak muridnya Makanya saya menyampaikan Kehidupan ahlak penting untuk mengunci Apakah ini patut untuk diambil ilmunya Atau tidak Kalau hanya menyampaikan ilmu dan diwayat gampang Tidak, itu bukan sesuatu yang susah Tapi bagaimana mengkorelasikan antara kehidupan ilmu Dengan ahlak ketika kita berhadapan dengan orang yang beriman Terlebih lagi ketika kita berhadapan dengan kontak musuh yang luar biasa Hari ini diantara orang kafe dan orang musrikun Itu yang berat Karena apa? Orang itu buk kalau sudah tidak punya ahlak rusak Dan pasti kalau dia menyampaikan, dia menyampaikan untuk kelompoknya dan gelungannya Islam itu harusnya menjadi miliknya Allah dan Nusul Tidak pernah menjadi milik kelompok dan gelungan Ada orang yang selalu menyampaikan anti kelompok Tapi justru paling berkelompok daripada yang lainnya Dan itulah yang kita khawatirkan Makanya itulah yang menjadikan kita standar 2 itu terpegang dan tidak bisa dipisahkan Layaknya baju dengan celana yang tidak bisa dipisahkan Kehidupan ilmu memanggil ahlak Kehidupan ahlak memanggil ilmu Orang yang punya ilmu tetapi dia tidak punya ahlak Itu rusak Kenapa? Karena ahlak yang buruk merusak amal Sebagaimana cukak merusak madu Tapi orang kalau punya ahlak doang Tetapi tidak punya ilmu dan manhad yang benar Batil dia tidak bisa masuk syurgahnya dengan modal ahlak Ada enggak orang yang ahlaknya baik? Kalau ditempalin orang senyum Kalau diinjek kasih roti Kalau dipukul kasih kacang hijau Baik dia Tapi giliran bicara ini iman Ini syirik Alah, enggak usah ngomong iman syirik Enggak usah ngomong amal ma'rufnah himu Biarin aja Yang penting kita enggak ganggu orang Yang penting kita enggak ngusil sama orang Yang penting kita baik aja Punya ahlak tapi enggak punya ilmu Batil Kenapa? Bermodal ahlak doang tidak bisa masuk syurgah Makanya satu persatuan itu yang buruk kita lihat Makanya Masya Allah Kalau saya dari dulu melihat itu Saya pernah ini cerita untuk diri saya sendiri ya Boleh diambil, boleh tidak Ada seseorang yang dulunya saya ambil ilmunya Lalu kemudian dalam satu waktu Dia ngomong tentang fulan, 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 fulan Saya tanya Ustaz pernah ketemu fulan itu? Enggak Tapi katanya Ini betul, lu kok katanya? Ini kan vonis ustaz Vonis kan perkara berat Tapi katanya, lu kok katanya? Emang bisa diterima dalam hukum Kalau kemudian kita ke pengadilan Katanya, lu kok katanya? Dan beliau merasa motot ketika beliau sampaikan Sudah, pagi saya sudah selesai lah Kalau kehormatan orang beriman Sudah tidak lagi mahal di hadapan dia Apalagi kehormatan saya Nanti kalau tiba-tiba saya salah Orang yang sudah gampang menjatuhkan kehormatan Maka semua kehormatan itu jadi murah Kecuali untuk dirinya dan kelompoknya saja Oke, saya berhenti Saya tetap menghormati beliau Saya tidak pernah mengujat beliau Tapi saya berhenti untuk mengambil ilmu dari orang yang semacam itu Kenapa? Saya khawatir Hasatnya nular kepada hati saya Kenapa? Kebelasatnya orang alim itu lebih bahaya Daripada kebelasatnya orang awam Kalau kebelasatnya orang awam Ya dia doang yang jatuh Ada gak yang ikutin orang-orang? Enggak ada Yang paling kalau dia hasatnya untuk dirinya sendiri Tapi beda kalau orang berilmu Kalau orang berilmu itu hasatnya dia Kebelasatnya dia Lebih parah Daripada orang awam Kenapa? Kebelasatnya dia Diikuti dengan kebelasatnya banyak orang Yang mengikutinya Dan akhirnya menjadikan mereka Susah menerima kebenaran Ketika dia sudah taklid Duta kepada fulan dan fulan Makanya Masya Allah Ilmu, ahlak, ahlak ilmu Terus bergandingan Dan itu menjadi barometer Ketika menilai seseorang Ketika menerima kebelasatnya Ketika menerima kebelasatnya